Pasca dari Komnas HAM ini kita akan ke KPAI. Kenapa kita ke KPAI? Perlu diketahui adalah 4 dari korban ini, 2 orangnya adalah anak. Yang pertama anak ibu Eva, itu umur 3 tahun. Yang kedua adiknya, Sudi Investi Masar Ibu ya, itu 12 tahun. Sekarang kami akan meminta KPAI juga untuk sama-sama, bekerja sama untuk mengungkap pas ini. Dan keluarga korban, kita, tim hukum dan KKJ, meyakini sepenuhnya kalau yang 3 hari ini tersangka itu adalah kaki tangannya saja. Kaki tangannya saja. Karena 3 orang ini tidak ada korelasinya dengan kerja-kerja dari korban. Korban seorang jurnalis, korban melakukan pemerintahan yang berulang-ulang tentang lokasi perjudian, praktek perjudian yang diduga milik anggota TNI tersebut. Maka ketiga ini tidak ada korelasinya. Dan ketiga ini dikenal dan korban. Makanya kami menduga ada pihak atau dalang utamanya. Kira-kira itu. Harapannya dari pemeriksaan Komnasan itu bisa mengungkap itu ya Pak? Dalang utamanya. Ya, kami meyakini kalau habis pemeriksaan Komnasan ini akan bisa mengungkap. Dan kami juga memohon kepada kawan-kawan media, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat internasional untuk terus mengawal kasus ini. Kami dari pihak tim hukum juga memohon itu agar kasus ini tidak berhenti di tiga itu saja. Karena dukungan kawan-kawan media, masyarakat ini sangat membantu. Jangan ini nanti tiba-tiba hanya berhenti sampai yang tiga orang itu. Ini kan jadi curigaan. Sampai dengan hari ini, lebih kurang 18 hari kalau nggak ada itu motifnya. Saya mau kasih contoh sedikit. Waktu jaman kapoldanya pancah, itu ada kasus marasalem, arahap. Yang ditembak. Yang juga ada keterlibatan dan memang keterlibatan anggota ini. Dalam lima hari motif terungkap. Dalam lima hari. Kejadian tanggal 19 Juni, tanggal 24 Juni itu rilis pers. Bersama pangdang. Jadi kita juga berharap ini, meminta ini, kapolda dan pangdang, sangat serius dengan ini. Jangan ada yang ditutupin lagi. Kira-kira itu.